Hai anti-aging devotee selamat siang menjelang sore udara cukup cerah disini kita ada di Nusa dua ya dengan segala keindahannya dan kesucian tanahnya yang berbeda cocok sekali kalau kita disini membahas tentang longevity diet jadi sebetulnya longevity diet adalah satu jargon yang yang dinyatakan oleh Walter Longo ya tapi yang tentunya kita mengerti bukan longevity dietnya good outputnya Walter Longo tapi adalah diet-diet apa yang kira-kira bisa memperpanjang usia harapan hidup dengan optimum health jadi diet-diet untuk pertambahan usia ya tentunya kita udah tahu ya bahwa makronutrien tuh ada tiga kan yang besar ada ada karbohidrat ada lemak dan ada protein jadi sebetulnya sangat tidak sangat tidak 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 baik apabila kita hanya makan protein saja misalnya tanpa makan lemak karena takut dan tidak memakan karbonya jadi kita harus makan itu dalam bentuk seimbang tetapi proporsionalnya yang sedikit di alter ya jadi kita kenal salah satu diet yang paling sederhana dietnya orang Okinawa di Jepang saat itu maybe tidak saat sekarang karena yang terakhir saya kesana kira-kira tiga tahun yang lalu ya itu Okinawan sekarang sudah penuh dengan junk food jadi sayang ya jadi yang betul tentunya kita tahu perbanyak sayuran dan buah perbanyak legume lentils dan segala nasib sebiji-bijian ya karbohidratnya tentunya bukan yang oh yang kayak yang kayak enak-enak itu yang bakmi yang masih yang buahnya tentu tidak ya jadi kita lebih banyak plant this food tetapi kita ada protein-proteinnya usahakan ikan ya atau lean protein kemudian tentunya ada lemak sehat misalnya buahnya avokado ya atau lemak dari ikan tertentu jadi sekali lagi saya mustikahankan bahwa longevity diet ini bukan dietnya ala Walter Longgo yang lima hari yang sudah dengan yang sudah dengan prepack meal dan segalanya karena kita tidak ada di Indonesia jadi kita harus berusaha untuk memodifikasi jadi enggak semuanya setamertam dicomot terus dijalankan disini yang enggak ada gitu bahan makanannya beda semuanya beda jadi bahwa kenapa ya basically orang itu kepingin hidup dengan healthspan yang tinggi ya bukan hanya lifespan tapi healthspan yang tinggi jadi kita kepingin optimum health karena optimum health nggak mungkin dong kita tidak jaga makan saya rasa kalau itu secara umum bisa ya diterima ya bahwa kita memang harus makan dengan baik di samping tentunya olahraga yang benar tidak mengurangi stress ya tidur yang cukup ya kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah menstabilkan hormon ya sebetulnya ini satu jargon jadi satu apa ya satu trend diet yang sebetulnya mirip semua kok dulu kita pernah kenal ada yang namanya zone diet ya zone diet bahwa kalau kita berada di zone tertentu itu itu yang 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 mendeklare adalah Eric Braveman dia adalah salah satu aktivis dari FOM American Academy of Anti Aging Medicine mirip-mirip semuanya jadi basically kita mencegah inflamasi inflamasi itu apa inflamasi itu radang bukan radang kalau saya kepentok terus saya biru itu radang tapi adalah radang di dalam yang tidak terlihat dari luar jadi sebetulnya basically itu sama ya semuanya tuh non-inflammatory diet mau dibilang Mediterranean diet mau dibilang same modified Mediterranean diet semuanya itu sama ya basically kita tidak mau terjadinya peradangan kronis yang di dalam tubuh yang tidak tampak kalau di luar tubuhnya tampak ya kalau terjadi peradangan kronis misalnya kerutnya mulai banyak kulitnya mulai kering ya rambutnya mungkin mulai nggak tumbuh ya badannya mulai melar kemana-mana itu yang tampak tapi yang kita lebih takut adalah hal-hal yang kita tidak dapat lihat jadi kadang-kadang kita selalu prinsipnya mengatakan jadi kita nggak boleh selesai dengarkan ini bilang wow semua kerjakan diet itu karena diet adalah sesuatu yang personal yang sebetulnya tidak bisa no one fits all jadi enggak ada one size fits all jadi dia kalau baju seperti kita pergi ke yang desainer yang okutur yang semuanya diukur sesuai dengan badan kita ya sebegitu juga adalah diet meskipun diet itu sehat dimana misalnya fibernya tinggi ya bagus sayur-sayuran seger lintas legium smart seed semua sehat tetapi bila mana orang tersebut mengalami intoleransi dengan cacat tersebut tidak tidak dapat direkomendasikan ya jadi mesti tahu dulu ada intoleransi atau tidak ya ini konten yang pendek ya kalau mau konten yang panjang nanti akan ada video video dengan topik yang mirip ikuti terus saja yang durasinya lebih panjang bisa 15-20 menit jadi tulang devotee yang memang berminat dan merasa mendapat manfaat please subscribe dan tolong like ring bell 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 dan share ke yang lain supaya anti aging medicine mendapat tempat di hati orang-orang Indonesia jadi untuk dari kita dan untuk kita dan untuk kesehatan bersama bye-bye see you next time